hai 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 Semen kan tahu kalau masuk ke sini tuh semuanya pasti akan direkam dan akan Oh iya 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 jadi jangan disebutin nama siapapun agent atau apapun identitas jangan pernah ada yang disebut termasuk tamasampean sendiri oke 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 gimana ada yang mau ditanyakan gini kok saya kan finis bulan tiga tahun depan saya disini jaga nyonya lumpuh tapi seminggu yang lalu nyonya meninggal terus kan ini masih sayap masih berapa bulan sini udah gitu karena sebelum meninggal itu nyonya-nyonya itu udah pesan sama tua sama sisang supaya saya tetap disini lanjut kontrak disini untuk menjaga dia itu permintaan dari namanya terus sisanya itu udah bilang sama saya yaudah kerja disini tapi kemudian berapa hari ini teman-temannya itu bilang bahwa sisang lalu itu cuma nggak ada kerjaan yang lain masih dilanjutkan gitu memang saya setelah nyonya meninggal itu memang nggak ada kerjaan ke rumah kecil terus sisanya juga masih kerja pagi ke kantor pulang malam itu masak buat malam aja terus saya itu memang di sini nggak ada kerjaan saya mau terus terang minta saran saya saya lanjut disini abis tarimasikan lagi tapi kalau tarimasikan lagi tahun depan pas bulan tiga saya tinggi itu usia saya udah 40 itu apakah masih bisa jadi pertanyaannya yang tanda tangan kemarin siapa Mbak yang tanda tangan singsangnya oh berarti kalau tanda tangan yang tanda tangan singsang masih aman kalau yang tanda tangan dada yang meninggal nah itu berarti punya sammen udah habis bisanya kan kayak gitu tinggal sisa 14 hari kalau memang mau tapi karena ini yang tanda tangan singsang nggak ada masalah nah pertanyaan saya begini hubungan sammen dengan singsang baik nggak baik kok ya udah kayak keluarga gitu jadi kalau hubungannya memang baik dan selama singsang masih menggunakan sampean omongan dari manapun dan seperti apapun itu kan nggak perlu diperdulikan yang penting kan hubungan sammen sama singsang nggak ada masalah perkara memang di dalam ada pekerjaan dan tidak ya kan sekali lagi bisa jadikan ucapan terima kasih singsangnya karena sammen sudah merawat istrinya kan dan kita juga nggak ngerti ya singsang nanti apalagi apa mungkin nanti akan membawa calon istrinya yang baru dan apapun kan itu kehidupan pribadinya singsang iya saya nggak mikir kesitu kok nah iya sekarang kan yang sammen risaukan kan adalah saya sammen tidak ada pekerjaan dan sammen merasa tidak enak kan gitu iya saya sungkan bener karena gaji saya disini terus terang ya kok di kontrak itu 6,5 cuman waktu dedenya belum meninggal kan dia lumpuh total saya nggak pernah libur saya selalu dikasih di atas 8 ribu tapi nggak pernah libur terus dedenya sebelum meninggal itu udah pesen sama singsangnya suruh ngelanjut saya untuk jaga singsangnya kebetulan sekarang singsang umurnya 66 dan keadaan kaki itu memang dia sudah agak susah jalan gitu jadi jalan sedikit udah capek tapi masih kerja masih dijen sama itu cingfo dia kerja di cingfo terus maksud saya itu karena saya sungkan juga dia dipengaruhi teman-temannya jadi baiknya itu saya pindah majikan atau tetap disini tanpa ada kerjaan kan saya sungkan juga loh kok cuman kalau mau pindah majikan umur saya 47 tahun depan apa masih ada yang mau ngeceng gitu saya sampaikan begini ya mbak kalau Samen bertanya sama saya Samen bertanya sama saya ya kan kenapa nggak dilanjutkan apapun yang akan diomongin orang itu kan terserah intinya Samen kan membantu singsang ya kan melayani singsang apapun kan kita juga nggak ngerti juga siapa ngerti kan dia umur 66 terus saya nggak ngerti juga statusnya Samen janda apa sudah menikah ada anak ada keluarga di Indonesia kan saya juga nggak tahu nih ini yang harus saya ada nikah ya ada dia tahu karena sering saya video klan sama keluarga anak cucu suami dia tahu ya sudah cuman permintaannya sebelum meninggal itu karena dia itu senang sama saya disuruh nggak libur ya nggak libur terus udah gitu dia senangnya itu saya nggak nggak jijian jadi bersih kotoran dia terus apa kerjaan ya kebetulan pengalaman kerja saya itu rata-rata jaga orang tua jadi saya bisa bisa ngurusin kalau pun karena kelamaan pakai pampers kan pantatnya ini lehet atau sakit itu bisa terus wailai itu yang pakai selang hitung itu saya juga bisa gitu loh kok jadi dia itu mempertahankan saya karena saya nggak takut kotor katanya gitu jadi buat saya buat saya selama hubungan Samen sama singsang tidak ada masalah orang lain nggak 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 bisa ikut campur gitu bisa dipahami nggak kalau saya ya lanjut aja disitu gitu itu harus sudah bagian dari rejeki sampean mungkin Samen dulu susah tapi Samen sekarang nurut ya saya kan Samen sudah tinggal menikmati hasilnya jadi ya sebaik-baiknya dirawat singsangnya dikasih sesuatu yang selayaknya ketika Samen merasa berterima kasih sama mereka ya ada something yang lebih gitu jadi apapun itu kan bagaimanapun dan seperti apapun menurut saya ini masalah bukan hanya uang ini sudah masalah bagian orang Hong Kong yang mungkin punya budi pekerti yang jauh lebih baik gitu singsangnya juga udah 66 ibaratnya saya nggak ngerti bagaimana latar belakang singsangnya ada anaknya atau ada apanya atau semuanya atau mungkin dia tinggal sama-sama dan sudah sangat percaya dengan sampean apapun jadi walaupun istrinya sudah selesai kan bisa jadi pengabdian Samen kepada istri sampean eh kepada si Dadai diapresiasi sama singsang ya udah sampai akhirnya Samen misalnya mentok kamu udah ingin pergi ya sudah tapi kalau kamu nggak pergi kamu saya jeng jadi terus perbaiki komunikasi jadi kalau Samen ngerasa nggak enak itu orang Indonesia orang Indonesia itu baik-baik gaji gede kerjaan nggak ada merasa enak jangan ya memang hari ini nggak tapi sesuatu yang Samen tanam di masa lalu itu kena di hatinya mereka gitu loh tanaman itu tumbuh tanaman kebaikan itu muncul rasa itu ada gitu loh mereka merasakan sampean mungkin karena memang barusan meninggal nanti kan kita nggak ngerti di 3 bulan 4 bulan 5 bulan terus pertanyaannya lagi kalau Samen mau cari majikan di luar ya kan bagi saya itu bagian dari rezeki masih banyak di Hongkong ini orang-orang yang lumpuh orang-orang yang notabene-nya nggak ada yang pada mau pekerjaan-pekerjaan yang hina kayak gitu membersihin kotoran kan ada bahkan yang dari Indonesia kemarin cerita sama saya umurnya 51 saya udah biasa mas sama tai yang lumpuh yang orang pada nggak mau megang saya mau megang mas nah sudah sampai seperti itu loh mbak masih banyak sebenarnya cuman tinggal diketemukannya agent ada nggak yang diminta yang diminta ibaratnya pekerjaan yang seperti itu itu kemungkinan dikenalan-kenalan Samen kenalan saya itu ada nggak maksud saya itu gitu kalau pekerjaan masih banyak dan kalau Samen masih merasa sanggup dan mampu bekerja ya nggak apa-apa semangat aja nggak usah merasa nggak usah merasa yang nggak enak apa ya justru merasa tidak enaknya itu gunakan untuk ibaratnya memberikan sesuatu yang lebih buat singsangnya ibaratnya jadi ucapan terima kasih Samen misalnya ya kan sukanya dia makan apa terus ada sesuatu yang dessert atau apa dikasih service kok kayak gini pakai duitnya siapa kan duitnya itu cukup ya nggak apa-apa aku ingat aja dulu kebaikan nyonya atau sama singsang ya aku bikin persembahkan ini kalau kamu suka gitu kan jadi bisa dipahami nggak nggak perlu Samen merasa tidak enak tapi justru kemampuan sampai kesukaannya mereka kesenangannya mereka kasih service itu sebagai ucapan terima kasih kan artinya nggak apa-apa selama memang dia masih pakai tidak ada kendala dan apapun kecuali tapi dia sudah ngerasa udah aku bisa ngerawat diriku sendiri ya sebaiknya kamu pulang aku nggak bisa mempekerjakan kamu lagi apa kamu mau pulang apa kamu masih tetap disini kalau tetap disini ya tetap aku bayarin tapi kalau kamu mau pulang ya nggak apa-apa boleh pulang hitung long service dan semuanya kalau dianya baik kalau nggak ya sudah nggak ada long service pun uangnya sudah gajinya kan segitu gitu lho mbak Samen ini salah satu orang dari cerita yang susah-susah Samen cerita bahagia ini cuman benar-benar saya itu sungkan iya 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 aku ngerti aku ngerti sama-sampaian makanya Samen harus berfikir pada saat sungkan aku harus ngasih service apa lagi gitu makanan kebersihan terus baju-bajunya dia dan segala sesuatunya dia kasih lebih dari biasanya kan gitu tuh mbak maksudnya bisa Samen mengerti nggak ngerti 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 jadi nggak apa-apa jangan berkecil hati selama Samen masih dipakai manfaatkan itu banyak orang-orang Hongkong yang nggak menggunakan perasaannya tapi Samen ketemu orang-orang yang punya perasaan yang punya hati dan ini di konten saya menunjukkan bahwa tidak semuanya orang Hongkong itu brengsek gitu bisa dipahami nggak iya Samen salah satu orang yang menemukan bahwa masih ada kebaikan di luar sana gitu masih ada kebaikan kebahagiaan dan sisi-sisi baik dan saya senang ketika Samen bercerita seperti ini saya ingin menunjukkan juga ke teman-teman semuanya bahwa tidak semuanya semuanya baik hati kan baik Samen bekerja ketulusan Samen kerelaan Samen keikhlasan Samen kesabaran Samen merawat orang sakit dibayar kesabaran Samen tidak libur cuman tidak mungkin di luar sana yang menderita tidak ketemu dengan orang yang seperti itu kebetulan Samen orangnya baik Samen melayani dengan baik ketemu orang yang baik juga why not? kenapa tidak? nikmati aja hari-hari Samen kalau boleh libur ya udah minta libur dan hati-hati di luar-luar sana banyak pemangsa orang pinjem duit orang semuanya sehingga ketika tipikal Samen kan orang gampang kasian tuh nah hati-hati berteman sama saya aja lah gitu aja gitu nggak usah berteman sama yang di luar-luar sana gitu kan yang suka memanfaatkan sesuatu ya pokoknya jaga baik-baik lah mbak ini rejeki sampean lah mbak Samen punya rejeki gitu nikmati rejeki syukuri berikan yang terbaik Samen bisa ibadah ya boleh ibadah singsang kerja dijemput bila perlu kalau biasanya jemputnya kan kakinya agak sakit biasanya jemputnya dibawa bisa jadi nanti turun siupanya dimana jam berapa dijemput bawa intasnya atau bagaimana atau spesial kan gitu loh mbak kebetulan dia itu kan kerjanya jauh dari rumah terus dia itu nyetir sendiri kok udah gitu dia itu kan nggak punya anak cuma sama bedai ya memang tergolong orang mampu lah menurut saya karena selama saya kerja disini saya dikasih gaji tinggi kebutuhan segala apapun kebutuhan saya singsang yang kasih uang maksudnya sampai kebutuhan wanita pun saya nggak pernah beli semua pakai uang belanja gitu makanan apapun yang mau saya makan makanan Indonesia atau apa dia suruh saya beli pakai uang belanja saya nggak pernah keluar uang sama sekali sampai baju apapun saya suruh milih sendiri waktu itu sambil dorong nyonya kan pakai kursi roda saya milih sendiri dia yang bayar kalau nggak nyonya yang bayar gitu tapi kan bener-bener saya itu sungkanya itu bener-bener selama sekali sekarang nggak ada kerjaan kok Samen menurut saya adalah sedih yang bahagia menangis yang bahagia saya pasti Samen pasti akan terngiang-ngiang dengan dadainya kan iya karena dari bangun sampai tidur itu semua saya gitu loh kok ya sudah jadi saya sebenarnya kan juga ini bagian dari terharu mata saya juga sebenarnya sudah bisa berkaca-kaca karena sebegitu baiknya kan Samen merasa kayak gitu kan sehingga tidak pantas menerima uang yang sebatas nggak Samen sudah kerja itu semua udah Samen bayar di depan dengan keikhlasan Samen dengan kerelaan Samen itu sudah Samen bayar di depan dan tanaman kebaikan kesabaran keikhlas Samen itu tumbuh sekarang Samen nikmati hasilnya ya baik-baik nyimpen uangnya di Indonesia digunakan yang benar yang bagus anaknya di sekolahin pendidikan matang dan semuanya begitu suatu saat nanti ketika Singsangnya udah nggak mau pakai Samen nggak ada masalah mbak sekali lagi selama komunikasi Samen sama Singsang terus terbina baik nggak apa-apa syukuri aja menurut saya ambil aja itu kalau pekerjaan banyak di luar banyak tolong kalau Samen nggak dikeluarkan nggak disuruh keluar jangan tapi suatu saat tiba-tiba misalnya Singsang mau aku udah nggak butuh kamu kan Samen sudah ready iya 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 itu makanya artinya Samen sudah siap gitu Samen sekali lagi saya bilang Samen sudah sudah ready kalaupun saya mau dibuang hari ini dibuang besok saya nggak ada masalah kan nggak ada masalah nanti agensi banyak nggak usah khawatir selama sekarang Singsangnya masih hubungan baik nikmatin saja WA saja barangkali ada sesuatu hal yang berbeda anaknya Samen pingin datang ke Hongkong kan bisa ngobrol pingin jenguk Samen gunakan seperti itu Samen ngomong ke Singsang Singsang udah lama saya nggak pulang libur juga jarang boleh nggak kalau semisalnya anak saya datang nengok saya atau nengok saya biar tahu biar tahu sama Singsang kebaikannya Singsang sama saya keluarga saya di Indonesia ada yang anak saya misalnya pingin berangkat ke Hongkong biar saya tunjukkan kebaikannya siapa sih yang selama ini kasih sekolahnya mereka kan bener nggak iya iya samen bicara dengan hati sama Singsang oh ya mau soai itu oke loh ada uang sakunya nggak gitu kan ada-ada gaji saya cukup eh beliin tak beliin tiket aja lah nanti berangkat jadi penghiburan kepada Singsang ketika ditinggal istrinya gitu loh iya jadi kita kita bawa dia happy seneng apa kamu nggak pingin jalan-jalan toh gitu kan bisa temeni kalau kamu jalan-jalan luar negeri loihang biar nggak kerja aja kan ya saya nggak ngerti karakter Singsangnya kayak gimana kan dan ngomong ya kebetulan Singsangnya itu jujur demi Tuhan orangnya baik kebetulan juga dia ee bukan masalah ini agama ya kok dia Kristen dia juga rajin ke gereja nah terus dalam keseharian memang ya itu baik kok nah udah barangkali kamu nggak capek tak kerja gitu kan tak temenin kalau memang mau jalan-jalan keluar loihang di rumah aku juga masih teringat dadai gitu kan kalian orang-orang baik jadi bahasa hati Samen itu kalau masuk ke dalam dirinya mereka ya sudah lah ayo ayo kalau kita mau jalan-jalan kapan gitu kan nah itu kan salah satu apa ya Samen membuat aura di rumah itu bukan aura yang yang ibaratnya apa ya berkabung yang berkepanjangan tapi bisa membawa ayo kita lanjutkan hidup sing-sang apa keinginan cita-cita sing-sang dan kalau ngobrol misalnya makan ya kan kita nggak ngerti saya sekali lagi kalau bisa duduk satu meja kan Samen bisa bercerita ada keinginanmu yang belum tercapai nggak gitu loh si dadai kan sudah mendiang cita-citamu mau apa dulu yang belum kesampaian gara-gara nungguin dadai kan nggak apa-apa ayo jadi Samen yang harus juga membawa suasana itu bagian dari gaji kan menghibur penghiburan buat hatinya si sing-sang kan ya itu yang harus Samen lakukan mbak jadi nggak perlu merasa dimana bahwa Samen susah Samen kok nggak enak apa terlalu baik nggak nggak jangan-jangan nikmatin aja gitu itu saya sangat meyakini keikhlasan kesabaran dan kebaikan Samen sekarang lah dibalas ya gitu no problem kalau memang istrinya berdoa atau dupa atau apa atau kepesarian atau apa ya nggak tahu lah orang Hongkong suaminya kayak gimana ya aku kok teringat si dadai gitu aku berdoa gitu atau mungkin mampir atau apa bagaimana menurutmu kan kayak gitu kan kamu pengen makan makan apa masa apa kamu pengen aku pengen masa apa kan kayak gitu di jadi buat happy hidupnya sing-sang gitu aku kalau kamu udah nyampe rumah kalau sudah sampai parkiran kalau ada apa-apa kasih tahu ya aku biar turun ke bawah aku jemput jamnya kan udah fix tuh kalau mobil atau apa kan Samen kasih yang kayak gitu Samen jemput di bawah kasih service service lebih lah artinya kan karena memang nggak ada kerjaan di rumah kan service lebih terus kaos kakinya bajunya yang biasanya mungkin kebiasaannya dia bagaimana lah ya kita bikin semuanya beres mana yang kurang kalau ada sesuatu sampein sing-sang gitu loh halo itu butuh mbak sing-sang itu nggak kasih Samen keluar nggak dipulangin ya mereka dia butuh untuk rawatnya rawat dia gitu ini ini banyak kejadian mbak biasanya saya yang sudah jadi permanent resident dulu memang rawat istrinya setelah rawat istrinya istrinya meninggal dia baik dinikahin itu ada yang kayak gitu cuman kan saya tadi nanya Samen keluarga dan ada punya keluarga ya dia pasti sopan kan tapi kalau nggak kan itu bisa terjadi karena hati itu kita nggak bisa membaca ya mbak iya kita nggak bisa membaca hati orang baik orang jahat tapi kita bisa ngerasakan iya kok nggak bisa dibaca tapi bisanya dirasakan kan seperti itu nggak apa-apa tenang saja butuh teman cerita cerita sama saya cerita sama Miss Yuni Miss Yuni nomernya nggak bisa dihubungi ngubungi saya kan aman toh iya kok mau ngajak kopi kita kita juga mau kok iya kok iya sekarang bener-bener nggak ada kerjaan iya nggak ada kerjaan nonton kontennya Miss Yuni jari pengalaman iya kan nonton konten saya juga nanti ini saya tayangkan Samen bisa Sandro Jabri jadi nanti misalkan pas pas finish saya misalkan terubah pikiran nggak mau saya saya juga kan sudah siap mau minta iya sudah siap mau minta dicarikan majikan ke edgingnya Koko gitu kan bisa nggak ada masalah nggak ada masalah saya pikir udah 47 itu loh kok nggak apa-apa saya pikir ya kalau misalnya 47 ya sekali lagi ngomong aja sama singsang boleh nggak aku masih bekerja kamu mau renew saya nggak saya 47 gitu ayah mau sampai oke loh tahlah tahlah no problem nah kalau kayak gitu saya masih butuh duit saya masih nyekolahin anak saya ya ngomong aja kayak gitu tuh iya kemarin sih sama itu adiknya Dede juga Dede juga pernah ngomong sama adiknya juga kalau misalkan dia jauh lebih maksudnya meninggal lebih dulu dia masih tetep mau saya terus ya gajinya juga pakai uang Dede karena Dede udah meninggal dia uangnya banyak suruh gajinya itu pakai uang Dede ya ngomong gitu sama adiknya ya sudah samen sudah bisa mbak majikan sendiri tuh mbak majikan sendiri dapat bonus harusnya jadi gitu lah jadi sekali lagi ya mbak samen samen orang baik aku bilang jadi samen nggak perlu khawatirkan itu semuanya udah dipersiapkan sama dadainya sampean banyak berdoa buat dadai samen nggak perlu sama sekali khawatir bulan tiga samen selesai nanti tanyain bulan satu atau bulan dua nggak ada masalah atau pindah dari singsang ke dadai nanti malah-malah samen disuruh kerja di tempatnya adiknya dadai sama tempatnya singsang double gajinya digedein lagi karena memang nggak ada kerjaan kan bisa jadi nanti ditaruh di tempatnya si adiknya si adiknya kakak ko kalau kamu kakak iparko kalau mau bersih-bersih kamu boleh bersihin kesana kan lo bisa jadi dua juga kan nek nek samen merasa jangan jangan merasa nggak ada kerjaan banyak kerjaan mbak tenang saja gitu iya koi ya makasih banget ya tadi saya juga ya jujur saja saya itu bingung nggak jangan-jangan karena nggak ada kerjaan bener-bener nggak ada kerjaan gitu loh cuma masak satu kali malam tok buat singsang gitu iya jangan-jangan jangan menganggap nggak ada pekerjaan banyak walaupun samen sudah ngelakuin mungkin jendela-jendela kebersihan apa tempat sepatu apa semuanya sepatunya singsang tapi saya anggap itu bukan kerjaan karena itu kegiatan rutin gitu loh ko ya sudah-udah wis nikmati nonton tv nonton channelnya Miss Yuni nonton channel saya belajar ngeliatin anak-anak yang sedih-sedih itu utangnya banyak ya kan iya ko makanya saya lihat di youtube itu saya ini nyari saran maksudnya gimana karena bener-bener tadi saya itu nggak bisa mikir nah sekarang sudah kan iya sekarang sudah lega ya iya 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 fungsinya itu nanti kalau sekarang bener-bener sudah lega ko nanti kalau nggak lega lagi mau mikir ngomong aja ke kita iya.. sekarang udah lega maka koko kasih semangat iya dong karena memang kemarin saya bener-bener saya itu pakai hati ngerawat dida iya harus dong jadi sekarang nikmati hasil ya udah saya berusaha lah yes nggak usah khawatir bener-bener Telepon kita ready 9-1-1 24 jam Kecuali HPnya mati Orangnya tidur gitu aja Oke ya ditonton channel saya nanti ya Sandro Jabrik Uang ganteng saatnya yuk Oke teman-teman luar biasa Kali ini adalah cerita baik Cerita bagus Di seribu satu orang-orang bilang jahat Tapi masih juga banyak majikan-majikan Yang baik hati Pake hati, pake perasaan Dan keikhlasan, kesabaran dan ketabahannya pun Hari ini akan dinikmati Dengan yang manis Sekali lagi buat teman-teman semuanya Yang ada di luar sana Yang ada di dalam rumah majikan Mungkin yang masih mempersiapkan Untuk keberangkatannya Ke Hongkong Semangat dan selalu tanamkan hal yang baik Pikiran yang baik Persepsi yang baik Segala sesuatu yang baik-baik Agar semua yang datang ke kita Ada juga hal yang baik Sehat selalu buat kalian See you in the next video Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!